Jadi kita coba lihat 10 nama, Mas Ganjar Pernowo itu ada di peringkat pertama dengan 20,6 persen. Anies Baswedan menyusul dengan minus 8 persen, Prabowo Subianto 17,5 persen. Ini saya nggak bisa sebutkan pemeringkatan ya, karena selisih antara Mas Anies dengan Pak Prabowo itu hanya 0,3 persen, masih di bawah Martin of Error dari survei ini sebesar 2,83 persen. Artinya, saya bisa pertanggungkan data bahwa Mas Ganjar memang nomor satu. Ya, sebetulnya memang kalau dibaca, katakanlah 2 tahun setengah terakhir ya, bagaimana peta politik memang berkutat di tiga nama. Tapi memang kalau kita coba baca sampai 2021 bulan September, kalau saya tidak salah, sebenarnya Pak Prabowo itu masih ada di posisi atas hampir semua lembaga survei. Tapi kemudian setelah itu, mulai berkejaran, berikas satu dengan peringkat dua, dan kebanyakan sekarang rata-rata kemarin saya lihat di SMRC, di indikator, dalam mungkin empat bulan terakhir ya, Mas Ganjar memang ada di peringkat satu. Jawa Barat, Banten, dan DKI. DKI, Pak Jokowi yang menang tipis 52 persen, Pak Prabowo 48 persen. Tapi ada dua lumbung atau kantong utama Pak Prabowo di Rup19, yaitu di Banten dan di Jawa Barat. Itu menangnya sangat tebal. Di Jawa Barat bahkan Pak Jokowi hanya 10,7 persen, sementara Pak Prabowo sekitar 16, sorry, juta, sementara Pak Prabowo 16 juta kurangannya. Ada selisih sekitar 5 sekian juta. Terpaut jauh. Nah, sekarang kantong-kantong Pak Prabowo itu, sekarang menjadi basisnya Adis Waswedan. Memang tiga nama ini jauh dengan nama-nama lain, elektabilitasnya nama ringkat keempat ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, kemudian di bawahnya. Itu langsung di bawah 10 persen. Tapi kan memang pertanyaan menariknya adalah, apakah berarti kemudian kita akan melihat akan ada tiga pasang? Capres yang disebut-sebut bakal didaptarkan oleh Gerindra dan PKP. Bila makin mendekati 2024, elektabilitasnya malah merosot. Nah, masihkah Gerindra dan PKP memaksakan diri? Elektabilitas ganjar masih kokoh. Anis sukses Salib Prabowo. Lembaga survei Saiful Bujani Research Center merilis temuan terbaru perihal elektabilitas calon presiden jika pemilihan umum dilakukan saat ini. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap berada di urutan nomor 1. Sementara ex-Gubernur DKI Jakarta Anis Berswedan menyalip Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di peringkat kedua. Survei SMRC sendiri dilaksanakan dengan wawancara tetap muka pada 3 sampai 11 Desember 2022. Demokrat ungkap faktor yang mungkin membuat publik bosan ke Anis. Tiketnya belum utuh. Partai Demokrat cukup memahami bila publik merasa bosan dengan narasi perubahan. Termasuk bila ada pandangan yang menyebut kenaikan elektabilitas Anis Berswedan sebagai capres terjadi sesaat sebagai efek euforia pencalonan oleh Nasdem beberapa waktu lalu. Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kedua hal itu mahfum terjadi lantaran narasi yang saat ini disampaikan Anis masih terbatas. Diketahui, sejauh ini baru Nasdem yang sudah secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Sementara itu, rencana pembentukan koalisi perubahan oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS tak kunjung terrealisasi. Kamhar meyakini bahwa narasi yang disampaikan Anis akan semakin berkembang bila koalisi tersebut resmi terbentuk. Meski begitu, Kamhar menyatakan Demokrat hingga kini masih terus mendorong ketubuhan umumnya, Agus Sarimuti Yudhoyono, untuk mendampingi Anis sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, bila keduanya dideklarasikan sebagai pasangan calon, akan semakin menambah penegasan antitesis pemerintahan Jokowi. Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prait, yang menilai, naiknya elektabilitas Anis Baswedan menurut survei berbagai lembaga, merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anis dinilai tepat karena berdekatan dengan lensernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anis merupakan euforia sesaat. Kini, publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya narasi yang disampaikan Anis dalam setiap safari politiknya itu, itu saja. Anis juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anis hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi-Dodo secara terbuka. Padahal basis masa Anis datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Bawaslu sebut Anis tak etis. Demokrat, tegur pejabat yang pasang baliho inginnya pres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta badan pengawas pemilu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi. untuk sosialisasi diri terlebih, mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024. Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya hanya mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Menurutnya, seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di pemilu 2024. Sehingga ia berharap tidak ada tembang pilih dalam penegakan aturan pemilu. Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya di mana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD yang dipakai buat bantu kampanye terselubung. Termasuk, kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres ke sana kemari. Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis bahwa Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja. Herzaki menegaskan banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di pemilu 2024, namun juga melanggar etika yang disebutkan Bawaslu. Maka ia berharap para bakal presiden, kandidat lain, yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres, partai Nasdem, Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Sebab Bawaslu menilai, publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Karena itu, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024 termasuk Anies untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apapun yang bertujuan menyosialisasikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!